Ketua ini disebar untuk gini patut oleh masyarakat. Dalam pilpres mendatang, Partai Amanat Nasional akan berupaya memenangkan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Subianto Gibran Rakebuming di Provinsi Sumsel. Bahkan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PAN Ahmad Hafiz Thohir, Partai Amanat Nasional optimis dan akan menargetkan pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan 70% suara di wilayah Sumatera Selatan. Lantaran pada pilpres 2019, pasangan Prabowo-Hatta berhasil meraih suara 68,5% di wilayah Sumatera Selatan. Sehingga bukan suatu hal yang mustahil jika pasangan Prabowo-Gibran bisa meraih suara 70% di wilayah Sumatera Selatan di pilpres 2024 mendatang. Berhasil membukukan Prabowo-Hatta 68,5% jadi bukan suatu hal yang mulu kalau Prabowo-Gibran bisa 70%. Eki Sabut Rapal TV